Seorang pria di Gresik, Jawa Timur membuat konten pornografi keponakannya sendiri yang masih berstatus anak di bawah umur. Tersangka memproduksi konten untuk kepuasan pribadi. Polisi menemukan ada lebih dari 100 foto yang diproduksi pelaku untuk konsumsi pribadi. Pelaku diduga memproduksi konten pornografi sejak September 2022 hingga Juni 2023. Sejumlah barang bukti disita oleh polisi diantaranya kartu tanda penduduk dan satu unit ponsel. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Informasi terkini kita segera tergabung dengan Jurnalus Kompas TV Mahendra Triginanjar yang saat ini berada di Gresik, Jawa Timur. Mahendra yang gak saat ini seperti apa pemeriksaan pelaku dan bagaimana proses pengungkapan dari pihak kepolisian? Akhirnya terungkap bahwa ada konten pornografi terkait dengan keponakannya sendiri. Ya Juno dan Saudara memang benar bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap seorang tersangka berisnya BAH Tobah. Ini merupakan warga dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di mana tersangka ini ditangkap oleh Baris Krim Mabes Polri karena adanya laporan dari masyarakat pada tanggal 23 Mei tahun 2024 kemarin. Di mana tersangka telah memproduksi konten-konten pornografi. Dari hasil penyelidikan dari petugas Baris Krim Mabes Polri sendiri ketahui lebih dari 100 konten pornografi yang telah diproduksi oleh tersangka ini. Di mana ironisnya objek dari konten pornografi ini adalah keponakan dari tersangka sendiri yang masih berusia di bawah umur. Di mana saat ini penyelidikan dan pemberkasan telah selesai dilakukan oleh Baris Krim Mabes Polri. Dan rencananya pelimpahan tahap 2 yaitu barang bukti dan juga tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 23 Juli atau besok. Untuk saat ini sendiri tersangka masih berada di Baris Krim Mabes Polri untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik. Seperti diketahui bahwa tersangka PAH ini melakukan ataupun memproduksi konten-konten pornografi berupa foto. Di mana lebih dari 100 foto asusilah dengan objek yaitu keponakan tersangka sendiri berinisial D berusia 15 tahun. Konten-konten ini ataupun konten pornografi ini telah didokusi oleh tersangka sejak September tahun 2002 kemarin hingga Juni tahun 2024. Oleh tersangka konten-konten tersebut memang tidak diperduabolikan ataupun di-share secara umum namun dikoleksi secara pribadi oleh tersangka untuk kepuasan pribadi. Demikian, Dajun. Ya, Mbak Indra, untuk saat ini bagaimana perlindungan terhadap korban atau dari Kemen PPA atau Dinas PPA terkait di pemerintahan setempat untuk melindungi korban? Dan sebenarnya apa motif dari pelaku hingga tega mengeksploitasi keponakannya sendiri? Ya, memang untuk korban sendiri masih mendapat pendampingan dari psikologi forest agresik dan juga dari pemerintah Kabupaten Gresik agar tidak ada trauma ataupun psikologis yang terganggu akibat dari ulah dari pamannya sendiri yang membuat konten pornografi ini sendiri. Sementara memang untuk tersangka ataupun motif dari tersangka melakukan aksi ataupun membuat konten pornografi ini masih dalam penyelidikan dan belum ada konfirmasi dari pihak forest gresik karena memang hingga saat ini masih ada rapat dengan kapol rest. Sementara memang dari penyelidikan awal ini tersangka membuat konten hanya untuk kepuasan pribadi di mana tersangka diduga memiliki kelainan seksual. Demikian, Erduno. Baik, terima kasih atas laporan angkab Anda. Junos Kompas TV, Mahendra Trigin Anjar dari Gresik, Jawa Timur.